Sudah muncul tidak slide-nya? Belum? Kalau sudah Kalau sudah Sudah muncul? Belum? Apa? Apa tulisnya? Terus gambar apa? Ini sudah berubah Belum ya? Sudah, oke Berarti tergantung sinyalnya ya Oke, sudah ya Lihat bukunya itu halaman 4.1.18 Jenis kalimat kan Jenis kalimat dapat ditinjau dari sudut jumlah klausanya, bentuk sintaksisnya, kelengkapan unsurnya, serta sesunan subjek dan predikatnya Nah, kita lihat disini ada nanti dia berdasarkan jumlah klausanya, ada kalimat tunggal, tunggal berarti satu kan? Nah, ada kalimat majemuk, majemuk lebih dari satu, ada majemuk setara, dan ada majemuk bertingkat, ada tunggal itu dibagi lagi beberapa bagian, ada predikat nominal, predikat adjektival, predikat verbal, predikat yang numeral juga ya, dan prepositional Terus kalimat berdasarkan berdasarkan bentuknya dibagi 4, declaratif, interrogatif, imperatif, ekslamatif Terus berdasarkan kelengkapan unsurnya ada kalimat lengkap disebut dengan major ya, kalimat tidak lengkap disebut dengan minor Tadi sudah dibaca belum ini? Belum? Oke, ada berdasarkan susunan subjek predikat, SP Ada kalimat biasa, ada kalimat inversi, yang akan kita bahas selanjutnya Oke, bisa? Ya Yang mana? Sebelahnya Sebentar dulu ya Oh iya iya, saya lupa buatnya, kalimat berpergiat verbal Ada kehadiran objek, ada Tak transitif, eks Tak risif, di transitif Dan peran subjeknya nanti ya Tapi sepertinya tidak semua akan kita bahas ini, karena terlalu Terlalu banyak Oke, klausa Kalau klausa itu apa? Kan ada belajar bahasa Inggris juga kan? Susunan kata yang berupa Kelompok kata kan? Ya, kelimat Terus dia Sekurang-kurangnya terdiri dari apa? Subjek dan predikat Oke, berarti dia harus memiliki SP Subjek itu apa? Subjek itu apa? Kalau predikat Yang dikerjakan kan? Oke Yang kita bahas di sini kan klausa dulu Nah Subjek dan beri Ini sekurang-kurangnya ya Terus ada kalimat tunggal Ada kalimat majemuk Ini sudah tadi ya Kita lanjut Oke, saya kira ini jelas Nanti lagi Jumlah klausa Kalimat tunggal Kalau tunggal itu berarti dia Yang memiliki berapa pola? Memiliki satu pola Contoh Dia seorang dokter Kalimat nomina ini kan Kenapa dikatakan nomina? Hmm Iya Ini kan Se-O Seorang Nomina itu artinya apa? Nominal Nominal itu apa? Ayo dicari lagi Nominalnya berapa katanya kan? Sama Itu Itu berhubungan Ini Suara siapa itu? Kata benda Yang mengacu pada manusia Ataupun Ben Benda Tapi kata benda itu Kan kemarin kan kita Bilangkan Ada yang bisa Dihitung Makanya Kalau Seorang di sini Dia Nomina Terus Dia sangat Cantik Cantik ini kata apa? Kata sifat Kata sifat Itulah yang disebutkan dengan adjek Sifat Terus Dia tidur Kalimat Per Perba Perba itu apa? Kata ker Kata kerja Oke Rumahnya Delapan buah Numeral Angka ya Mana disininya Menunjukkan numeral Selanjutnya Kalimat Majemuk Kalimat Majemuk Tapi sebelumnya dulu Coba Coba lagi Buat dulu Kalimat yang Ini Yang menggunakan S dan P Satu-satu Oke Terus Siapa itu tadi Mbak Napia Yang lain Yang lain Kalau gak bisa ngomong Dicat juga bisa Dicat Saya Udah cukup itu aja Kan Iya Terus Terus Apa lagi Terus Banyak ya Oke Kalau kita tambahkan Objeknya Ayo Ini kan mengatakan Kalimat sempurna Saya 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 makan pisang Tambahkan lagi Keterangan Kopi pahit itu kan Sambah dengan ini Nah Iya Seringnya Kampus mana Kampus UT Oh Oke Itu tadi Keterangan Di Starbucks Keterangan apa Keterangan tempat Coba Keterangan waktu Suka pisangnya Suka pisangnya Suka pisangnya Iya kan Gak masalah Iya Emang kenapa Kan gak ada yang salah Pisang Pisang dan kopi Pisang dan kopi ya Oke Ini tadi sudah Terus kalimat Terus kalimat Majemuk Berarti Kalimat yang memiliki Pola Lebih dari Lebih dari Satu Ada nanti dia Majemuk setara Setara ini berarti Sah Sama Terus ada nanti juga Kalimat majemuk yang Berting Bertingkat Iya Bertingkat Kalau bertingkat itu Berarti ada Bawah dan A Atas kan Kalau sama Ini juga sama Dengan sejajar Sejajar Nanti kita buat Contohnya Oke Cirinya Dibentuk dari Dua atau Lebih Makanya tadi kan Katanya kan Lebih dari Satu Pola Jadi dia Dibentuk dari Dua atau Lebih Klausa Terus Kedudukannya ini Makanya dikatakan Dia setara Kedudukannya Setiap Klausa ini Sederajat Contohnya Ini dia kalimat Ini kan Satu kalimat Terus ada nanti Konjungsi Atau penghubung Terus Iya Ini lagi Ini contohnya A Ini B Ini konjungsinya Terus A Kalimat A dan kalimat B Sejah Setah Setara Atau Sejajar Atau Sederajat Oke Kita lihat Mahasiswanya Kaya Mahasiswanya Kaya Tetapi Ia sendiri Miskin Oke Ini setara Enggak Setara Iya Bukan berarti Enggak Enggak Artinya Mahasiswanya kan Dia dimaksakan Sini menyatakan Siapa Subject kan Terus disini Kaya Menyatakan apa Keterangan Terus Ini kan Iya Kalau Iya Disini apa Subject Disini Kan sama kan Nah Ini bisa juga Dia jadi Makanya polanya Dia jadi Subject Predicate Konjungsi Subject Predicate Oke Terus Dalam bahasa Indonesia Coba Sebutkan Konjungsi Apa saja Yang Kita tahu Yang kalian Mengerti Dan Oke Dan Terus Tetapi Atau Terus Apa lagi Atau Sudah Bukan Ada lagi Nggak Supaya Ya kan Terus Apa lagi Meskipun Banyak kan Terus Bahwa Walaupun Apa lagi Jangankan Jangankan kan bisa kan Bisa Terus Disamping Bukan disamping Rumah maksudnya Bukan disamping Rumah ya Bisa Bisa Banyak Makanya dia Nanti banyak Jenis konjungsi Ada hubungan Paragraf Ada Konjungsi Banyak Nanti jenisnya Ada yang Selamat malam Oke Selamat malam Juga Nanti Belajar Bahasa Inggrisnya Nanti Lewat Belajar dari Youtube aja ya Tadi sudah selesai Bahasa Inggrisnya Ada nanti Konjungsi Antarkalimat Ya kan Ada Konjungsi Antarparagraf Ya kan Tergantung Ya kan Tetapi Juga boleh Banyak ya Dan bukan Yang kita Belajar sekarang Itu hanya Sebagai Untuk menambah Pengetahuan Kita saja ya Menambah Pengetahuan Terus Engkau Tinggal Disini Aku Engkau Tinggal Disini Atau Ikut Saya Pola SPK Konjungsi Predikat L ini Apa Salah 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 Subject Ini kan Salah Maaf Sorry Terus Kita bahas Yang kedua Kalimat Manjemuk Bertingkat Ciri Dibentuk Dari Dua Itu tadi Dia Bertingkat Dua Atau Lebih Klausa Terus Kedudukan Setiap Klausa Garis bawah Ini Tidak Seder Rajat Terdapat Klausa Apa tadi Apa yang Pertama Inti Dan Klausa Bawah Bawahan Oke Ada Inti Ada Bawahan Halo Oke Terus kita lihat Contohnya Ketika Dia datang Kami Pergi Ke rumah Nenek Ketika Itu Ketika Dia datang Itu dia Keterangan Waktu Terus Juga Dia bergabung Menjadi Dia Dia ini Menjadi Apa Sub Subject Ya kan Nah ini Kesini kan Ketika Ketika Waktu Datang 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 itu Apa Pre Predikat Oke Kami 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 itu Apa Subject Kami Pergi Pergi itu Predikat Ke rumah Nenek Itu Keterangan Tempat Mana Disini Klausah Intinya Kan SP K SPK Yang ini kan Berarti Yang ini Dia Yang Inti Sedangkan Yang Bawahan Yang Ini SP Ini Dia Datang Iya Dia Tadi Disini Apa Termasuk Sub Subject Datang Itu Kredi Kredikat Inilah Dia Klausah Inti Tadi Sudah Yang Ini Dan Bawahannya Yang Ini Makanya Dia Di atas Yang Di bawah Biar Jelas Bisa Ya Ada Ada Yang Bisa Buat Satu Kalimat Nggak Iya Ganti 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 Subject Ya Iya Ke kantor Iya Ini Kita Lagi Sekali Lagi Dan Latihan Oke Oke Iya Disambungkan Aja Ya Nyambung kok Nyambung Nyanyi Oke Benar Oke Inilah dia Menurut fungsinya Juga ada Pembagiannya Yaitu Berita Deklaratif Isinya Sebuah Pemberitaan Contohnya Ini juga Bisa Berupa Pidato Terus Apa lagi Contohnya Apa lagi Halo Nah Ini dia Ini dia Halaman Halaman Berapa Itu ya Karena Ini Bukunya Banyak Jadi Kita Persingkat Materinya Jangan Dulu Lihat Bukunya Nanti Nanti Kayaknya Lupa Halaman Berapa Iya Banyak Kan Terus Kalimat Deklaratif Intinya dia Berita Contohnya Perayaan Hari ulang tahun RI ke-65 Berlangsung Meriah Ini dia Mengin Berarti dia Kalau berita Dia Menginformasi Men Iya Menginformasikan Ayo Coba buat lagi Contohnya Berita Berita Bisa Tapi buat Kalimatnya Kalimatnya Dibuat Oke Kok tahu Tampil tanggal Semua Oh Kirain Di Kasih Tau Oke Ada gak Disaran tadi Tanda Tanya Di akhirnya Tidak ada Berarti Kalau dia Deklaratif Itu harus Diakhiri Tanda Baca Tidak Sedangkan Yang Interogatif Itu dia Kalimat Tah Tanya Terus Dari sini Bagaimana Perayaan Hari Ulang Tahun RI 65 Bisa kan Terus Apakah Perayaan Hari Ulang Tahun RI 65 Berlangsung Meriah Ini Saya kira Sudah jelas Oke Terus Yang ketiga Kalimat Imperatif Imperatif Ini Berarti Intinya Apa Menyuruh Atau Melarang Seseorang Melakukan Sesuatu Diakhiri Dengan Tanda Baca Seseru Bisa gak Seperti ini Saya tulis Disini Apakah Kamu Sudah Makan Terus Diakhiri Tanda Seru Bisa gak Gak Bisa Kenapa Gak Bisa Ya Kenapa 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 Ini gak Bisa Apakah Kamu Sudah Makan Karena Apa Belum Karena Ini kan Ter Iya Karena kan Yang Ini kan Masih ingat 5 W Tambah 1 Tuhan Ini Ini Dia Sudah Termasuk Kedalam Apa Kalimat Tah Tanya Berarti Ini gak Gak Boleh Dibuat Jadi Kalimat Ini Jadi Kalimat Interatif Nah Makanya Contohnya Pergilah Kamu Sekarang Terus Ayo Cari Buku Itu Sampai Ketemu Bisa Gak Seperti Ayo Cari Buku Itu Sampai Ketemu Bisa Gak 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 Melarangkan Tadi Katanya Melarang Bisa gak Ini Jadi Ini Kita Hapus Kita Buat Tanda Tanya Coba Baca Mbak Nafia Dengan Tanda Tanya Di Akhir Sekali Lagi Ada Gak Artinya Gak Ada Apanya Yang Salah Disana Tandanya Terus Berarti Dia Tanda Ini Dia Mempengaruhi Apa Intonasi Intonasinya Mempengaruhi Makna Intonasi Intonasi Ini Mempengaruhi Makna Oke Sudah 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 bosan ya Kalau gak kita istirahat dulu ya 5 menit ya Jangan bosan Atau kita lanjut Kita lanjut aja Oke Selanjutnya Kalimat Seru Eks Klamatif Beda dia Walaupun Sama Tanda Seru Tapi Beda Kalau ini Dia Menyatakan Menyuruh Ataupun Melah Melarang Kalau ini Enggak Tetapi Isi Ungkapan Perasaan Emosi Yang Kuat Dan Diakhir Dengan Tanda Baca Seru Coba Baca Ini Satu lagi Saya Cari Gitu gak Mbak Napi Ulangi Nah Gitu Iya Itu kan Meluapkan Emosi Yang terakhir Itu yang benar Lagi Buat lagi Contohnya Silahkan Diketik aja Bisa Apa Apa tadi Coba ulangi Coba ulangi Apa tadi dia Kelimat apa Eh Kata apa Ayo Terima kasih Terima kasih Lagi Oke Oke Itu dia ya Sudah Jelas gak Ada yang kurang jelas Bisa 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 jadi Bisa jadi S界 Bisa Ayo Bisa Bisa